Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Merapi Flasher pastinya Di depan saya Ada Samsung mati total Ini Samsung J200 ini Samsung J2 Dalam keadaan mati total Sudah coba saya hidupkan Masih tetap sama saja Ini seharinya SM J200G Datang dalam posisi mati total Apa yang harus kita lakukan Oke kita akan coba Cek untuk konsumsi Pengisian ya Langsung saja kita akan coba cek untuk konsumsi Pengisian Oke kita tanpa baterai dulu Disini kita akan coba Tanpa baterai dan belum ada Arus Yang masuk ya masih 0,00 Belum ada arus Apapun yang masuk Mungkin konektornya bermasalah ini Kita akan coba pakai baterai Kita akan coba pakai baterai Belum ada konsumsi arus Oh ini ada Ada hantakan Ini ada sekitar 0,08 Ini belum cukup untuk Proses pengisian Pastinya belum cukup Arus seperti ini belum cukup Tanpa baterai Berapa? Kita akan coba cek Sama ya ini Dengan baterai atau tanpa baterai Sama hanya 0,08 Untuk arus pengisian normal Itu kurang lebih 0,2 Sampai 0,46 Seperti itu Jadi hampir setengah amper Dan disini bisa kita pastikan Belum cukup ya Untuk syarat pengisian Ini mungkin ada masalah Kita akan cek untuk Berapa voltase yang masih tersisa di baterai Karena tadi untuk proses pengisian Dengan baterai dan tanpa baterai sama 0,08 Sekarang kita akan coba cek Voltase baterainya Masih ada 4,19 Kita belatkan menjadi 4,2 volt Berarti lebih Besar dari 3,7 ya Ini voltase baterainya penuh Ada korosi di bagian positif Ini V-bednya korosi Indikasi Pernah kena air ya Kalau seperti ini Indikasi pernah kena air Atau Ada jamur di bagian V-bed Bagian positif dari baterai Langkah selanjutnya Berarti ini baterai sudah terisi penuh Kita cek di multimeter analog Dan langsung ketahuan ini Ternyata handphone shot total Untuk pengecekan seperti biasa Di skala x1 ohmm Kita bolak-balikkan propnya Bagian pipet dan ground Kutub-kutub positif dan negatif Kita bolak-balikkan pakai prop Merah dan hitamnya Secara bergantian Dan diketahui Ternyata semuanya bergerak di angka 0 ohmm Berarti memang bisa kita pastikan Handphone ini shot total Oke saya akan coba bungka Dan saya percepat Ini handphone shot total Kasus-kasus seperti ini Mudah ya Menurut saya ini Agak sedikit tidak Membingungkan Untuk shot-shot besar seperti ini Karena tinggal kita suntik Dan kita ketahui ini ada korosi Benar bekas kena air Saya akan coba cek semuanya dulu Apakah ada korosi ke IC atau yang lainnya Dan ternyata di bagian atas Tidak saya dapati korosi Seperti bagian bawah itu Untuk bagian bawah sendiri Ini bagian konektor juga bermasalah Memang benar tadi Kita coba cek untuk konsumsi Pengisian arus Terkadang terkoneksi dengan baik Terkadang putus Dan kita ketahui Untuk konsumsi chargernya Hanya 0,08 Tadi belum cukup Untuk Proses pengisian Kita akan coba cek lagi Menggunakan multimeter analog Di skala 1 ya Kali 1 ohmm Bisa kita pastikan Memang benar Ini semuanya Mengarah ke 0 ohm Dibolak-balikkan Propnya juga sama saja Jadi bisa kita asumsikan Ini shot total Karena v-pad terhubung ke ground Atau shot total Shot sebelum kita tekan power Kita akan fokus di bagian yang korosi dulu Karena kemungkinan besar ini Korosinya Bekas kena air Dan ada kapasitor yang Benar-benar sudah Hangus terbakar ya Saya coba percepat Setelah ini kita akan coba cek Di bagian regulator bawah Ini kemungkinan Di bagian regulator Untuk Tombol back ya Mungkin tombol back Atau tombol Apa itu Di bagian C2 dan C5 itu Seringnya pakai regulator tersendiri Kita akan cek lagi Setelah kita cuci tadi Dan kita dapati Memang masih shot total Jadi belum Belum ngefek ya Kita cuci pun Belum ada hasil Sedangkan handphone Masih shot total Mungkin ini jalur Yang masuk ke Regulator bawah itu Mungkin shot ya Kita coba Pakai Dioda Atau Skala Dioda dan buzzer itu Prop merah Kita hubungkan ke ground Prop hitam Kita cek ke titik ukur ya Disini kita akan Coba fokus ke kapasitor Yang shot sebelah regulator Dan ternyata memang Benar-benar shot Mungkin kapasitornya Tinggal kita congkel saja ya Ini kapasitor kecil Jelas sudah hangus Yang besar ini Kita akan coba Buang saja Tanpa kapasitor juga Apakah setelah Penggantian Eh bukan penggantian Setelah pencopotan Kapasitor ini Handphone masih shot atau tidaknya Kita ukur kembali ya Kita akan bersihkan terlebih dahulu Dari Korosi Yang sudah Ditimbulkan ya Karena kapasitor yang Terbakar itu Kita bersihkan kembali Ini kaki-kakinya Oke jika dirasa Sudah bersih seperti ini Bisa kita Cek kembali ya Ini kaki-kakinya Sudah kita pastikan Tidak ada yang terhubung Atau Sudah bersih Tidak ada korosi Kembali kita ukur Pakai skala dioda Atau buzzer Apakah Jalur kapasitornya Masih shot Benar Ternyata masih shot Belum ada Hambatan dalam Masih 0,00 Ini kita akan Coba cek Di bagian Sekitar IC power dulu Apakah ada yang shot Atau tidaknya Di sekitar IC power Dan ternyata Banyak ya Jadi Mungkin Bisa kita pakai Jurus sakti ini Pakai kertas sakti ini Kita langsung Suntik saja Tegangan Pakai 2,8V saja Pakai 2,8V OCP Atau Overcure and protect Ini kita Matikan ya Biar tidak Otomatis Mati nanti Power supply nya Kita akan pakai Jurus Rabah-raba Dulu Dengan 2,8V pun Ampere Menunjukkan 5 Ampere Maksimal Jadi Ini Power supply nya Bersusah Payah Karena 5 Ampere Sudah Disupply Dan belum ada Panas terasa Belum ada Panas terasa Mungkin Di bagian Power ya Sekitar IC power ini Kita akan coba Fokuskan Dan Ternyata Ada Titik Noda Timbul Ada Ini ya Kebakar ya Oke Di bagian Apa ini Terbakar ini Ada Kapasitor Dua kapasitor Yang menyebabkan Kertas Truk ATM Ini Terbakar Coba Saya akan Fokuskan Karena ini Memang jelas Menyebabkan Kertas Truk Ini Berubah Menjadi Hitam Ya Benar Ternyata Ada Shot Ya Ada Shot Di bagian Samping Dari IC Apa itu Tadi IC Display Mungkin IC Lampu Atau IC Display Mungkin Itu Di Samsung IC Lampunya Seperti Itu Di Atas IC Power Mungkin Itu Ya Coba Kita Fokuskan Kembali Karena Ini Memang Jelas Ada Kapasitor Yang Menyebabkan Kertas Truk ATM Berubah Menjadi Hitam Oke Prop Merah Kita Hubungkan Ke Ground Kita Cek Di Bagian Kapasitor Yang Membuat Kertas Menjadi Hitam Ini Memang Benar Kedua Kaki Kapasitor Ini Menunjukkan Ground Semuanya Atau Tidak Ada Polaritas Wipet Tidak Ada Hambatan Arus Dalam Jadi Kedua Kapasitor Ini Berubah Atau Menjadi Ground Semua Indikasi Shot Total Mungkin Setelah Ini Kita Coba Copot Saja Namun Kita Coba Bersihkan Dulu Apakah Memang Ada Korosi Yang Ditimbulkan Dari Kapasitor Yang Terbakar Ini Apakah Dari Korosi Atau Yang Lain Kita Coba Bersihkan Dulu Kita Ukur Kembali Pake Multimeter Analog Apakah Masih Shot Setelah Kita Coba Bersihkan Karena Belum Kita Temukan Untuk Kapasitor Yang Terbakar Hanya Saja Kedua Kapasitor Tadi Berubah Menjadi Ground Dan Benar Ini Pake Pake Multimeter Analog Skala Skala Diode Buzzer Kita Cek Di Jalur Yang Menyebabkan Shot Ini Apakah Sudah Hilang Ternyata Masih Sama Saja Prop Merah Kita Hubungkan Ke Ground Ini Jalur Kapasitor Yang Tadi Sudah Kita Angkat Tetap Menunjukkan Nol Ya Maksudnya Masih Terhubung Dengan Ground Semuanya Di Kedua Kaki Kapasitor Jadi Ini Tetap Menunjukkan Shot Padahal Jelas-jelas Kertas Stroke ATM Sudah Berubah Menjadi Hitam Dan Kita Cek Ternyata Jalurnya Memang Masih Ada Yang Shot Mungkin Kapasitor Kecil Ini Yang Menyebabkan Jalurnya Berubah Menjadi Ground Semua Atau Shot Semua Itu Ini Kapasitor Kecil Hanya Sekecil Ini Apakah Dengan Kapasitor Yang Kita Angkat Ini Bisa Menyebabkan Jalur Aktif Kembali Kita Akan Coba Cek Lagi Prop Merah Kita Hubungan Ke Ground Prop Hitam Kita Cek Kapasitor Yang Sudah Kita Angkat Oke Dan Alhamdulillah Ada 0,3 Yang Sebelumnya 0,0 Jadi Ini Jalur Sudah Aktif Kembali Benar Ternyata Memang Kapasitor Sekecil Itu Bisa Menyebabkan Handphone Mati Total Kita Bisa Pastikan Kembali Pakai Multimeter Analog Dengan Skala Kali 1 Ohm Yang Tadinya V-Bet Dan Ground Kutub Positif Dan Kutub Negatif Di Soket Ini Terhubung Semuanya Kali Ini Kita Coba Cek Ternyata Hanya Ada Satu Hambatan Dalamnya Untuk Yang Lain Diam Berarti Bisa Kita Pastikan Handphone Sudah Normal Kembali Oke Alhamdulillah Ini Penyebab Handphone Mati Total Sekecil Ini Pun Bisa Menyebabkan Handphone Tidak Bisa Hidup Normal Kembali Jadi Jangan Kita Buang Ya Ini Yang Kita Fitnah Tadi Tersangkanya Bukan Itu Kita Pasang Kembali Dan Kita Bersihkan Setelah Ini Kita Akan Coba Cek Apakah Masih Shot Atau Tidaknya Kapasitor Kedua Ini Jikalau Memang Shot Ya Bisa Kita Gantikan Oke Ternyata Tidak Shot Masih Masih Ada Hambatan Dalam Di Kedua Kapasitor Ini Berarti Bisa Dipastikan Kapasitor Masih Sehat Semuanya Ini Keduanya Untuk Bagian Bawah Ini Apakah Masih Shot Atau Tidak Ini Bagian Regulator Untuk Tombol Back Oke Benar Ini Sudah Ada Hambatan Dalam Sekitar 0,3 Berarti Satu Jalur Dan Sudah Aktif Kembali Jalurnya Bisa Kita Pastikan Benar Shot Belumnya Kita Sudah Coba Cek Tadi Semua Terhubung Ya Bila Kita Satukan Itu Positif Dan Negatif Kali Ini Hanya Ada Satu Hambatan Dalam Tidak Terhubung Ke Semuanya Bisa Kita Cek Pakai 4,2 Volt Atau Pakai 5,1 Atau 5,2 Untuk Konsumsi Pengisian Dulu Ya Karena Start Nya Tadi Pakai Konsumsi Pengisian Jadi Bisa Kita Ukur Dulu Pakai Konsumsi Pengisian Atau Arus Sergernya Untuk Tadi Tanpa Baterai Dan Pakai Baterai Hanya 0,08 Sedangkan Saat Ini Sudah Kita Coba Cek Apakah Masih Tetap Sama Oke Ternyata Sudah Melonjak Menjadi 0,2 Berarti Bisa Kita Pastikan 0,2 Sampai 0,4 Itu Benar Untuk Konsumsi Arus Benar Karena Baterainya Sudah Penuh 0,2 Hingga 0,4 Baterai Sudah Penuh Konsumsi Arus Normal Namun Kenapa Kok Indikator Pengisian Belum Muncul Jadi Seharusnya Ini Sudah Ada Indikator Pengisian Dengan Konsumsi Arus Yang Normal Tapi Kenapa Kok Tidak Muncul Ini Kita Akan Coba Tanpa Baterai Tadi 0,08 Sekarang Apakah Masih Sama Sudah Ada Lonjakan Namun Turun Lagi Karena Memang Belum Ada Baterai Yang Tertanam Jadi Bisa Kita Ansumsikan Ini Handphone Sudah Normal Seharusnya Handphone Sudah Normal Apakah LCD Bermasalah Oh Iya Ini Kita Dapati Ternyata Soket LCD Pun Berubah Menjadi Hitam Ya Mungkin Memang Bekas Kena Air Ini Yang Menyebabkan Hampir Rata Ini Sekorosi Di Setiap Soket Soket Mungkin Ini Jelas Ini Bermasalah Ini LCD Sudah Kita Cuci Untuk Soket LCD Kita Coba Bersihkan Apakah Setelah Pembersihan Handphone Bisa Hidup Normal Kembali Ataukah Ada Masalah Yang Lain Oke Kita Akan Coba Untuk Pakai 4,2 Volt Kita Akan Coba Pakai 4,2 Volt Apakah Arus Normal Masuk Coba Kita Hidupkan Oke Ya Benar Arus Normal Masuk Juga Namun Belum Ada Indikator Handphone Hidup Belum Ada Tampilan Layar Sedangkan Untuk Konsumsinya Normal Jadi Mau Enggak Mau Kita Harus Coba Pakai LCD Yang Baru Dulu Ini Karena Memang Sudah Bisa Kita Pastikan Handphone Sudah Tidak Ada Masalah Namun Belum Ada Tampilan Layar Yang Kelihatan Karena Memang Bekas Kena Korosi Sedangkan Handphone Sudah Normal Sudah Coba Saya Berulang Kali Hidupkan Belum Tampil Apapun Di Layar Dan Alhamdulillah Ini Ada Handphone Buat Kita Coba LCD Datang Dalam Posisi Dia Sayangnya Proses Terhenti Sudah Kita Flash Sama Saja Dan Ini Ada Kerusakan Yang Lain Selain Dari IC Flash Atau IC IMMC Ini Tampil Di Layar Proses Pengisian Masuk Padahal Konektor Charge Tidak Sedang Terhubung Ke Charge Kita Akan Coba Pinjam Saja Karena Benar Ini Soket LCD Yang Putih Jelas Sudah Rusak Jadi Saya Saya Mencoba Untuk Meminjam LCD Yang Hitam Ini Dan Selanjutnya Proses Penggantian IMMC Juga Jadi Lebih Baik Kita Bongkar Kita Sendirikan Jangan Sampai Tertukar Saya Akan Percepat Saya Akan Meminjam Baterai Dan LCD Ya Karena Baterai Yang Putih Juga Tadi Korosi Dan Datang Dalam Posisi Baterai Penuh 4,2 Volt Anah Itu 4,2 Volt Dalam Keadaan Handphone Shot Total Seharusnya Kan Kosong Jadi Bisa Kita Pinjam Baterai Dan LCD Dari Yang Hitam Ini Semoga Handphone Sudah Bisa Hidup Normal Kembali Oke Siap Kita Coba Pasang Ini Soketnya Masih Bagus Mesin Yang Sudah Kita Hidup Tadi Ada Shot Kecil Shot Besar Tapi Di Kapasitor Yang Kecil Kita Kita Akan Coba Hidupkan Dengan LCD Dan Baterai Meminjam Dari Handphone Yang Memang Sudah Kena MMC Dan Alhamdulillah Memang Benar Ini Handphone Sudah Hidup Alhamdulillah Dengan Pencopotan Kapasitor Yang Sangat Kecil Tadi Namun Menyebabkan Handphone Bisa Mati Total Dan Ini Mungkin Ya Harus Konfirmasi Ke Usernya Terlebih Dahulu Bila Mana Nanti Setelah Kita Kerjakan Dengan Kerusakan Shot Seperti Ini LCD Juga Minta Ganti Oke Ini Saya Coba Hidupkan Ternyata Baterainya Malah Lepas Ya Hidupkan Lagi Malah Lepas Lebih Baik Saya Akan Coba Rapatkan Ya Saya Akan Peminjam Tulangannya Juga Sekalian Kita Kita Akan Coba Rapatkan Kembali Pakai Tulangan Ini Sekalian Kita Tutup Agar Tidak Tertukar Kita Coba Pinjam Itu Soket Soket Sudah Sudah Kita Pasang Pinjam LCD Dan Tulangan Serta Baterai Coba Saya Presisikan Dulu Setelah Ini Kita Akan Coba Pakai Kartu SIM Yang Aktif Ini Karena Kerusakannya Memang Komplikasi Ya Datang Dalam Posisi Shot Handphone Jelas Mati Total Karena Shot Besar Dan Sudah Kita Ketahui Shot Handphone Sudah Hidup Namun LCD Juga Bermasalah Kita Harus Bilang Juga Ke Harus Gantikan Ya LCD Dan Kali Ini Sudah Hidup Kita Akan Coba Cek Sinyal Atau Yang Lain Semoga Tidak Ada Masalah Oke Ternyata Memang Ada Tombol Back Aplikasi Tombol Back Berarti Ini Korosinya Memang Sudah Lama Karena IC Regulator Di Bagian Tombol Back Sudah Tidak Bisa Digunakan Tombol Back Jadi Memang Datang Dalam Sudah Komplikasi Datang Dalam Posisi Sudah Komplikasi Sinyal Sudah Muncul Setelah Ini Tanpa Proses Dapping Semoga Teman Teman Bisa Mengambil Kesimpulan Pastinya Untuk IMEI Ini Tidak Ada Masalah Manta Jadi Tadi Shot Shot Yang Putih Ini Soket Nya Juga Bermasalah Di Bagian LCD Sudah Kita Ketaui Untuk Shot Kita Temukan Dan Ternyata Ada Handphone Masuk Juga C200 G Hitam Dan Kita Pinjam Baterai Beserta Apa Ini Baterai Beserta LCD Dan Kita Ketahui Ternyata Handphone Sudah Hidup Sudah Aman Sinyal Sudah Keluar Setelah Ini Kita Akan Coba Kerjakan Ini IMMC Yang Mesin Ini Jelas Ini IMMC Yang Hitam Lanjut Kita Rekam Atau Enggak Soalnya J200 Sering Kena IMMC Dan Ini Sudah Berulang Kali Saya Buatkan Video Untuk J200 C2 Ini Sedangkan Untuk Yang Mati Total Ini Sudah Kita Temukan Tadi Semoga Tutorial Kali Ini Bermanfaat Saya Harus Mengoper Dan Membenarkan Karena Ini Pinjam Sinyal 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 Dua 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 Sudah On Semua Sekarang Oke Semoga Tutorial Kali Ini Bermanfaat Dengan Penggantian Oh Enggak Penggantian Hanya Copot Apa Tadi Di Bagian Ini Kapasitor Kecil Ini Ternyata Bisa Menyebabkan Handphone Mati Total Semoga Tutorial Kali Ini Bermanfaat Akhir Kata Dari Kami Merapi Playzer Like Jika Bermanfaat Dislike Jika berkata dari kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap